Bandung Kota yang dijuluki sebagai Paris Pandjava Terletak lebih kurang 225 km dari ibu kota Indonesia, Jakarta Bandung kota kembang Bandung kota kenangan Karena disini berkembang semangat Bandung Semangat yang membakar Semangat perjuangan untuk merebut kemerdekaan Kemerdekaan yang menjadi hak setiap bangsa Setiap insan Di Bandung kita tanam benih satu rasa Senasib sependeritaan melawan penjajahan Dan sebagai hasilnya Banyak negara telah menikmati kemerdekaannya Perjalanan ke Bandung Bukanlah perjalanan yang muncul secara tiba-tiba Melainkan perjalanan yang panjang Yang diilhami penderitaan bangsa terjajah Rasa persaudaraan Senasib seperjuangan Dan kebulatan hati untuk menyingkirkan penjajah dari muka bumi Banyak sudah kita kenal dari kota ini Dari mojangnya yang lenjang Oncomnya Semangat pemudanya yang berapi-api Bangunan gedung bersejarah Yang hingga kini terabat dengan baik Yang hingga kini terabat dengan baik Gedung Merdeka Di tempat ini 30 tahun yang lalu Para pemimpin dan pejuang kemerdekaan negara Asia Afrika Yang cinta kemerdekaan dan perdamaian Cinta persahabatan dan anti penjajahan Telah mengikrarkan cita-cita dan semangat mereka yang lukur Konferensi Asia Afrika Tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 Yang dihadiri oleh 29 negara itu Menghasilkan ikrat bersama yang meliputi Bidang ekonomi, kebudayaan Dan usaha-usaha menciptakan perdamaian dunia Yang tercabuk dalam deklarasi Bandung Bagi kita yang penting saat ini Bukan di mana konferensi itu dilaksanakan Atau diikuti oleh berapa negara Melainkan sampai di mana hasil konferensi itu Bermanfaat bagi sesama Apakah semangat Bandung itu masih ada Dan apakah deklarasi Bandung itu masih menjiwai Hubungan antar negara Asia Afrika Maupun dengan negara-negara lain Bermanfaat bagi sesama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!